Kasus penembakan di jalanan kembali terjadi, kali ini di wilayah San Francisco. Iya, 6 orang terluka ketika tembakan, ditembakan dari 2 kendaraan yang meluncur di area Fisherman's Wharf di San Francisco. Menurut ABC 7 News, 2 penembakan melibatkan SUV hitam dan sedang putih. Warga sekitar mengatakan 2 orang terluka oleh luka tembak, sementara 3 orang lainnya terluka oleh pecahan kaca dan seorang gadis berusia 10 tahun diterabrak oleh salah satu mobil saat dia berjalan dengan sepedanya di seberang jalan.